Kura-kura galapagos adalah hewan yang paling panjang umurnya bisa menikmati. Kalau bisa mencapai 250 tahun, jawabannya adalah yang tepat, salah. Berarti jawaban Anda tepat. Kalau sampai alasannya salah, berarti Anda mengada-ada. Asal jawab dikurangi 200. Galapagos kan panjang umurnya. Jawabannya salah. Anda harus tahu, hewan terpanjang dan terbesar adalah paus biru yang nama ilmiahnya balainoptera musculus. Ukuran panjangnya tercatat mencapai 33 meter. Paus biru ini sama dengan panjangnya dengan 9 mobil keluarga kalau disusun. Eh tapi Bapak ngapain jelasin ini? Kura-kura. Makanya jawabannya salah karena bukan, jadi hewan paling panjang bukan kura-kura galapagos tapi paus biru. Eh ini tadi pertanyaannya apa? Bentar, kura-kura galapagos adalah hewan yang paling panjang umurnya bisa mencapai 250 tahun. Pak, Bapak dipotong-pok. Bapak pengen ngelakang. Ini Pak, kebiasaan. Memang saya ngomongin seperti itu. Tadi dia bacanya begitu, masa nggak pada denger sih? Eh Pak, Bapak harusnya nggak usah ngasih umur. Nggak usah. Kura-kura adalah hewan yang paling panjang. Udah cukup. Iya. Bapak kan berbicara usia, bukan ukuran. Kalau Bapak bicarakan ukuran, kita akan mencari alasan yang lain. Tapi kura-kura galapagos itu umurnya memang bisa sampai... Memang iya. Iya, iya, iya. Makanya kita berpikir ke arah usia, bukan ukuran. Iya, iya. Bapak berapa sih usianya? Kura-kura galapagos adalah hewan yang paling panjang umurnya bisa mencapai... Tapi tadi intonasi Bapak nggak kayak gitu, Pak. Bisa kita putar ulang. Kita akan lihat bersama-sama. Kura-kura galapagos adalah hewan yang paling panjang umurnya bisa mencapai... 250 tahun. Kalau kita berbicara masalah panjang, harus ada lebar. Sehingga kita bisa mencari luas si kura-kura itu. Berarti menilainya masing-masing minus 200. Minus 200. Pak, tadi saya kurang butuh ya, Pak. Masuk 50 deh, Pak. Ngarin 50 aja susah. Kurang-kurang asem, kurang galap. Ini kesempatan terakhir tim A untuk bisa... Mengejar ketertinggalan. ...membali keadaan atau tim B yang bisa menjauh memimpin. Karena ini adalah pertanyaan terakhir untuk tiket pulang pergi Jakarta-Singgapur. Oke. Benar atau salah? Orang yang tidak tidur selama tiga hari, lebih banyak risikonya dibanding orang yang tidur selama tiga hari. Jawabnya salah. Salah. Alasan? Alasannya karena kalau orang tidur, dia tidak akan ngapa-ngapain selama tiga hari. Tapi kalau orang yang tidak tidur, berkegiatan dia. Mungkin aja dia ketabrak mobil. Dan tidur aman-aman aja. Iya, benar. Alasannya salah. Jawaban salah karena... Saya mau cari 200 nih, Pak. Tapi nggak lucu ya? Saya sebenarnya lucu. Tapi benar. Saya sebenarnya lucu. Saya dari mana 200. Benar loh, Cak. Kalau tidur kan pasti aman-aman aja. Tapi kalau yang nggak tidur itu berkegiatan. Lebih banyak risiko, apalagi tiga hari. Satu hari aja bisa terjadi apapun. Macam-macam. Kita kunci jawabannya. Silahkan, tim B. Benar atau salah? Ayo. Benar, asli. Orang yang tidak tidur selama tiga hari, lebih banyak risikonya. Jadi, kalau menurut saya benar. Banyak risikonya kalau orang tidur selama tiga hari. Tiga hari ya. Ya kan? Risikonya? Maling. Nggak tahu. Rampok. Nggak tahu. Karena tidur. Amat, kalau sudah selesai, bangunkan saya. Baik, kita kunci jawabannya. Jawaban yang tepat adalah setelah yang satu ini. Yang berangkat jam sepuluh. Nyampe kan jam sebelas. Ini disini berangkat pulang lagi jam sebelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.